Jangan juga nih dari DPR, sekarang kan dipegang BPIP ya, ada desakan untuk dibalikan lagi ke Kemenpora, tanggapannya gimana? Ya itu memang sebenarnya sudah beberapa waktu ini saya sempat menghidupkan dengan pimpinan kita, Bapak Presiden, karena apa, tentang pemulaan penyelamatan pasca berat ini, dari sejak Rekipul ini sudah ramai. Dan memang ada kami memohon, mungkin selanjutnya, sebaiknya ini pas di braka ini, ini bisa kembali ke Kemenpora. Karena apa, ini adalah salah satu instrumen dan juga salah satu wadah di mana itu intaksasi dengan generasi muda dan masalah dengan karakter, nabil. Itu sebenarnya memang suksesnya yang keempat untuk Kemenpora. Pak, itu kan semuanya pemindahan dari Kemenpora seperti itu di atas intaksasi muda dan masalahnya? Saya tidak tahu, tapi setelah saya itu terjadi setelah Bu Megan menjambat sebagai Ketua Dewan BPIP di Bersenal. Tapi saya tidak tahu detailnya. Itu bisa ditanyakan langsung semangat. Tapi respon Pak Dito sendiri gimana Pak, terkait polemik kemarin? Ya, itu mungkin ada ketidakpekaan ya dari yang berwenang. Ya, mungkin tidak maksudnya seperti itu, tapi tidak berpikir efek, impact di luar hal tersebut. Ya, ini semuanya bisa jadi evaluasi untuk kedepannya. Dan dia namanya juga pas Kibraka itu kan relevansinya itu bisa dilihat itu dari kelas 1 SMA atau 2 SMA biasanya. Dan itu memang harus memiliki kepekaan dan juga sense anak muda yang tinggi. Tapi sebetulnya memang untuk akturan atau masjid itu, maksudnya membuat kota ke sini? Selama saya jadi menpora, itu kan baru sekali mendapatkan nomor 17-an tahun 2023 dan saat itu pakai hijab tidak masalah. Baru kemarin saja ada himbawar ataupun perintah dari yang berwenang untuk keseragaman itu yang sudah di-presscon di sekolah BPIP. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!